Jaksa KPK yang menangani kasus suap OC Kaligis dan Rio Capella, Yudi Kristiana ditarik kembali ke Jaksaan Agung. Yudi ditarik dengan alasan promosi untuk ditempatkan di Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung. Setelah lebih dari 4 tahun berkantor di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jaksa Yudi Kristiana mendapat SK penarikan kembali ke Kejaksaan Agung pada tanggal 12 November lalu. Penarikan ini untuk peningkatan pemindahan organisasi, karir, dan birokrasi. Padahal ia tengah menangani kasus-kasus besar korupsi yang menyedot perhatian masyarakat. Seperti kasus korupsi pengacara senior OC Kaligis dan mantan sekjen Nasdem Patris Rio Capella, kasus Senturi, kasus Hambalang, kasus korupsi Dana Bansos dan Sumatra Utara. Sementara meski Yudi Kristiana ditarik ke Kejaksaan Agung, kasus yang saat ini ditanganinya akan tetap berjalan. Terhadap perkara yang kebetulan ditugaskan kepada saya, baik di tingkat penyelidikan, penyelidikan, maupun penyelidikan, itu kami yang bisa saya selesaikan dalam waktu sebulan itu kami selesaikan. Tapi kalau tidak akan berlakukan sebuah organisasi, ada penyelidik yang lain, ada penyelidik yang lain yang menggantikan saya. Tapi untuk perkara OC Kaligis, hari ini kan sudah penutupan, berarti nanti dalam waktu dekat kami bisa.